Pembersah lalu lintas di Jalan Tamrin, khususnya di sekitar proyek MRT fase 2, dialihkan mulai Senin pagi ini. Lalu lintas di sekitar proyek MRT akan semakin menyempit. Arus lalu lintas di sekitar pekerjaan konstruksi stasiun Monas dan stasiun Tamrin, yang merupakan bagian dari jalur MRT Jakarta fase 2, akan dialihkan. Pengalihan arus lalu lintas akan dimulai hari Senin pagi ini. PT MRT Jakarta dan pihak kontraktor akan melakukan pengalihan arus lalu lintas demi keamanan, saat ini di stasiun Bundaran HI, tengah persiapan mesin bor terowongan. Pengalihan akan berlaku mulai 6 sampai 28 Juni dan dibagi dalam dua tahap. Pertama pengalihan lalu lintas periode 6 sampai 18 Juni, lalu tahap 2 yakni periode 19 hingga 28 Juni. Tiap-tiap tahap tersebut akan dilakukan pengalihan lalu lintas yang berdampak pada menyempitnya jalan. Dan selama periode tersebut, Jalan Sudirman Tamrin di dekat lokasi proyek masih akan tetap bisa dilewati, namun pengguna jalan diimbau mengikuti rambu-rambu yang telah disediakan agar bisa tetap berkendara secara aman.